Intro Assalamualaikum selamat datang di channel seni dan teknologi ya teman teman ya Oke di video kali ini kita akan datang HP Vivo V2043 atau biasa disebut itu Vivo Y20 ya Seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y20 ya Jadi setelah HP dia reset karena lupa kunci layarnya tentunya dia minta verifikasi akun Google ya teman teman ya Atau terkunci akun Google ya Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok ya teman teman ya Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman teman ya Untuk memastikan kita sambungan ke jaringan Wifi dan kita pilih next nanti ya teman teman Oke disini ada tampilan halu langsung saja kita pilih mulai ya Untuk bahasanya Indonesia dan untuk lokasinya juga kita pilih Indonesia Selanjutnya kita pilih setuju dan disini kita sambungan dulu ke jaringan Wifi ya teman teman ya Untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google apa enggak ya Oke kita masukkan dulu password dari Wifi nya atau hotspot juga bisa ya teman teman ya Oke kita sambungan dulu selanjutnya tinggal kita nenek saja oke Perlu diketahui ya untuk bypass FRP aku nunggul pada HP Vivo Y20 Jika kalian ketemu yang bundle kalian bisa ikuti tutorial ini teman teman ya Yang keyboard braille enggak tampil atau keyboard braille enggak ada Kalian bisa ikuti tutorial ini teman teman ya Oke kita tunggu masih proses memeriksa update Atau bisa kita percepat sedikit videonya Biar tidak kelamaan ya teman teman ya Oke setelah kita percepat akhirnya ada tampilan seperti ini ya teman teman ya Verifikasi pola karena disini kasusnya awalnya memang lupa kunci layar atau pola Tentunya kita tidak bisa lanjut ya Dan disini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah untuk kunci layarnya teman teman ya Oke lalu bagaimana selanjutnya disini kita pilih saja gunakan akun Google saya teman teman ya Karena disini sudah kita coba-coba terus untuk kunci layarnya tetap saja salah ya Oke langsung saja kita pilih gunakan akun Google saya teman teman ya Kita fokuskan dulu disini kita pilih gunakan akun Google saya Oke selanjutnya kita tunggu masih memeriksa info Dan bisa kita lihat disini sudah ada tampilan seperti ini ya teman teman ya Verifikasi akun ya perangkat ini telah di reset Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita login saja Namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya ya Di pojok kiri ada ikon gambar gembok ini menandangkan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman teman ya Oke jadi bagaimana cara bypass FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y20 Oke disini kita akan membahasnya ya teman teman ya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai ya teman teman ya Di tampilan ini langsung saja kita aktifkan untuk tollbacknya caranya kita tekanan tahan volume atas dan volume bawah secara bersamaan Untuk mengaktifkan tollbacknya ya teman teman ya oke Selanjutnya disini kita pilih gunakan pintasan ya teman teman ya Lalu kita ulangi lagi karena itu tadi hanya notifikasi Selanjutnya kita tekan lagi ya secara bersamaan volume atas dan bawah Maka disini tollback sudah aktif ya teman teman ya oke Lalu selanjutnya di tampilan tutorial tollback ini kita gariskan huruf L Selanjutnya kita pilih setelan tollback Kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Maka akan ada tampilan seperti ini teman teman ya oke Selanjutnya disini kita scroll ke bawah menggunakan dua jari Dan bisa kita lihat disini ya Di tampilan setelan tollback ini tidak ada untuk keyboard braille nya teman teman ya Jadi dipastikan disini sudah tidak bisa kita lanjutkan untuk metode tollback ini teman teman ya Oke jadi bagaimana caranya pokoknya disimak terus Jangan di skip biar tidak gagal paham ya Karena kalau ketemu yang versi yang mudah ya disini ada tampilan keyboard braille nya teman teman ya Karena disini sudah kita bolak balik ke kita reset ya Namun tetap saja tidak tampil untuk keyboard braille nya Dan kita gunakan untuk metode via ini ya Kartu sim yang sudah kita kasih pin namun tetap saja susah ya teman teman ya Sudah berkali-kali kita reset namun tetap saja tidak tampil untuk keyboard braille nya Dan disini sangat lama sekali saya sudah mencoba untuk metode tanpa menggunakan PC ya Jadi saya disini akan menggunakan melalui PC atau laptop ya teman teman ya Disini untuk toolnya itu gratis ya teman teman ya Kalian nanti langsung saja bisa ikuti tutorial ini ya teman 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 Oke disini langsung saja kembali-kembali terus hingga ke tampilan awal seperti ini Dan lalu selanjutnya bisa kita matikan dulu HP nya teman teman ya Oke kita matikan dulu HP nya hingga benar-benar mati Selanjutnya tentunya kita membutuhkan kabel USB yang tentunya masih normal ya Tidak harus baru yang penting normal ya teman teman ya Oke disini kita siapkan dulu untuk kabel USB nya teman teman ya Dan lalu selanjutnya kita bisa pindah ke tampilan laptop ya teman teman ya Oke let's go Dan untuk nama toolnya ini MTK GSM Sultan ya teman teman ya Ini gratis nanti kalian tinggal download saja ya teman teman ya Oke linknya nanti kita taruh di deskripsi Untuk cara downloadnya juga kita taruh di deskripsi Tinggal nilai download untuk ukurannya itu sekitar 20 MB ya Sangat kecil sekali ya teman teman ya Oke kita buka dulu untuk file nya ya Nanti kalian bisa download saja untuk ukurannya sekitar 20 MB Oke kita cek dulu Nah ini teman teman ya Untuk file nya sangat kecil sekali Kalian tinggal download selanjutnya di ekstrak ya File ini tanpa password tinggal kalian ekstrak saja Maka di dalamnya akan ada tool ini ya teman teman ya MTK GSM Sultan Tinggal kalian klik dua kali Atau kalian klik kanan lalu kalian pilih jalankan Saya ingatkan disini harus menggunakan Windows 10 ya teman teman ya Kalau Windows 7 untuk MTK GSM Sultan ini gak support ya teman teman Oke langsung saja kita buka untuk toolnya MTK GSM Sultan Kita klik dua kali Oke setelah kita klik dua kali Maka akan terbuka dan ini adalah penampilan awal Setelah kita buka untuk MTK GSM Sultan ya teman teman ya Disini support juga untuk merek Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung, Huawei dan lain sebagainya teman teman ya Ini tool gratis sekali lagi kalian wajib punya yang namanya MTK GSM Sultan ya Kalian tinggal download saja ya Oke setelah kita buka seperti ini Lalu selanjutnya yang pertama-tama kita install dulu drivernya teman teman ya Di tampilan ini langsung saja kita install drivernya Nah ini ya teman teman ya Oke pokoknya disimak ya teman teman ya Kita tunggu hingga proses install drivernya selesai ya Nah ini masih proses menginstall drivernya Kita tunggu nah ini Dan setelah kita selesai untuk proses install drivernya Selanjutnya disini tinggal kita pilih saja Ires FRP ya teman teman ya Pertama-tama kita pilih Ires FRP dulu Kalau nggak bisa nanti kita pilih Ires FRP New S ya teman teman ya Oke selanjutnya tinggal kita pilih saja untuk mereknya Vivo ya Lalu tinggal kita pilih saja untuk tipenya pastikan sama disini kebetulan Vivo Y20 2021 Tinggal kita klik saja Lalu untuk usiannya kita pilih saja Ires FRP Jika nanti tidak bisa kalian bisa pilih Ires FRP New S ya teman teman ya Oke disini kita pilih saja yang atas dulu ya teman teman ya Dan pastikan disini sudah kita pilih sesuai dengan tipe kita Tipe HP kita kebetulan disini Vivo Y20 Dan disini sudah kita pilih Ires FRP Lalu tinggal kita pilih saja execute Selanjutnya tinggal kita tunggu saja tampilan pada MTKGSM Sulteng Oke setelah ada tampilan seperti ini Waiting for device Selanjutnya tinggal kita siapkan HPnya ya Kita colokkan saja HPnya ke PC Caranya kita tekan dan tahan secara bersamaan Tombol volume atas dan tombol volume bawah ya teman teman ya Jadi pastikan tombol-tombolnya normal Lalu tinggal kita colok saja ya Sambil kita tekan volume atas dan bawah Dan bisa kita lihat di MTKGSM Sulteng Langsung proses kita tunggu hingga prosesnya selesai teman teman ya Disini prosesnya sangat cepat sekali tidak lama ya Kita tunggu sebentar hingga ada tampilan all is done seperti ini teman teman ya Oke bisa kita lihat disini sudah ada tampilan all is done Ini menandakan tugas dari MTKGSM Sultengnya sudah selesai Selanjutnya tinggal kita kembali pada tampilan HP ya teman teman ya Oke kalian bisa download saja untuk toolnya nanti MTKGSM Sulteng Kita taruh di deskripsi atau kita pin di kolom komentar teratas ya teman teman ya Dan selanjutnya disini bisa kita hidupkan dulu HPnya ya Sambil kita nunggu proses HPnya nanti kalian bisa download ya teman teman ya Untuk linknya kita taruh di deskripsi untuk link dari MTKGSM Sulteng ya Oke ini sangat cepat sekali kalian bisa gunakan ini untuk HP Oppo, Xiaomi, Vivo, Samsung dan lain sebagainya Seperti Oppo A12 itu bisa kita gunakan tool ini ya teman teman ya Oke langsung saja kita pindah ke tampilan HP Sambil nunggu proses loadingnya kita siapkan linknya nanti kita taruh di deskripsi ya teman teman Atau bisa kita percepat sedikit ya untuk proses loadingnya ini teman teman ya Kita percepat prosesnya Oke setelah kita percepat akhirnya ada tampilan hello Selanjutnya tinggal kita naik naik saja teman teman ya Dan bisa kita lihat pada pojok kiri atas tidak ada lagi ikon gemboknya Ini menandakan kalau HP ini tidak terkunci akun Google ya Untuk memastikan kita sambungkan ke jaringan Wifi Dan bisa kita lihat disini juga Wifi nya masih tersambung ya Oke langsung saja kita tinggal pilih saja naik naik saja ya Untuk wilayah bahasa kita pilih Indonesia tentunya Dan disini bisa kita lihat ya langsung proses seperti ini Kita pilih jangan salin lalu kita tunggu masih proses memeriksa update Kita tunggu sebentar Oke apakah benar ini sudah tidak terkunci akun Google Kita tunggu untuk memastikan ya Disini untuk Wifi tidak terputus ya teman teman ya setelah kita bypass FRP ya Oke kita tunggu atau kita bisa percepat sedikit prosesnya Biar tidak kelamaan ya teman teman ya Oke bisa kita lihat setelah kita percepat Akhirnya sudah ada tampilan seperti ini Dan tidak ada lagi untuk verifikasi akun Google ya teman teman ya Disini bisa kita lewati Atau kita bisa membuat akun lagi teman teman ya Oke kita lewati saja Dan disini kita bisa lewati juga ya Oke selanjutnya untuk kunci layarnya bisa kita lewati dulu Atau nanti akan kita buatkan juga untuk buat orangnya ya Biar buat sendiri maksudnya untuk kunci layarnya ya teman teman ya Oke kita pilih nanti saja Dan disini bisa tinggal kita naik saja Oke kita lewati yang tidak penting ya Disini untuk aplikasinya kita lewati saja Oke bisa kita lihat sudah ada tampilan selamat Dan tinggal kita pilih saja Gunakan sekarang ya teman teman Oke kita tunggu masih delay disini ya Kita pilih gunakan sekarang Dan bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y20 Atau Vivo V2043 ya teman teman ya Mudah sekali jika kita menggunakan MTK GSM Sulteng ya Tinggal di klik 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 beres Daripada kita senam jari ini sangat pusing sekali Jika ketemu yang sangat apa bandel ya Sejam aja belum kelar ya teman teman Bisa kita lihat ya untuk nama perangkatnya Vivo 243 Atau biasa disebut Vivo Y20 ya Untuk versi Androidnya sebenarnya lama ya Ini versi Android 10 Dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Juli 2021 Namun susah sekali sudah kita reset-reset Namun keyboard barrelnya itu tidak ada ya teman teman ya Oke semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman teman ya Untuk pembaruan versinya sudah sangat yang terbaru ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya Monggo di share video ini ke teman kalian Saudara kalian atau sosial media kalian ya teman teman ya Gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufik Wilde dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!